Temen-temen kalian pernah nggak sih keracunan TikTok sampai yang kayak ngerasa penasaran banget gitu Jadi ini produk 2 ini tuh sering banget muncul di FYP aku apalagi di review sama ahli-ahli skincare gitu Atau sama konten kreator yang sering banget review per skincare-an gitu Aku tuh agak maju-mundur ya sebenernya sama produk ini karena dari segi harga aja udah lumayan mahal gitu Lumayan pricey terus takutnya kayak udah beli mahal-mahal nggak cocok Jadinya kan kayak nyesek gitu ya tapi akhirnya aku nekat dan mencoba gitu ya Jadi ini aku udah coba selama 1 minggu untuk Lakoko yang Dark Spot Essence-nya Ini aku udah coba tapi hasilnya tuh nggak terlalu signifikan banget ya yang aku rasain belum kelihatan wah banget gitu Karena kan ini kan katanya bagus banget untuk menyamarkan noda hitam terus buat jerawat sama beruntusan juga Ini kan aku ada tuh bekas-bekas jerawat tuh hitam-hitam dan ada beruntusan juga Tapi aku bakal tetep rutin pake ini sampai hasilnya tuh maksimal dan ada perubahan yang signifikan ya menurut aku Nanti aku juga bakal share juga pengalaman aku pake ini Nah kalo si Lakoko Watermelon Glow Mesh ini Kalo ini sih ya bener-bener aku sekali pemakaian aja udah berasa banget hasilnya ya di muka aku-muka aku tuh jadi Lebih lembab, lembut, terus juga lebih cerah dan agak ada efek-efek glowingnya gitu loh Ada harga, ada kualitas lah ya Pake ini tuh kayak pake skincare high-end, kualitas internasional nggak sih? BTW ini kondisi muka aku setelah aku pakein ini ya Bener-bener glowing banget kan? Asli aku suka banget Next, tunggu review aku selanjutnya ya Ups, sebentar BTW buat temen-temen ada yang udah pernah pake produk ini nggak sih? Kalo udah pernah, tolong dong kalian sharing di bawah, di kolom komentar apa yang kalian rasain Oke? Thank you, jual-jual bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana Bye! Bye!